halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video saya kali ini saya mau lihat orang saya mau ke ladang guys mau ini mau lihat orang lagi membersihkan rumput di sekitaran kayu karena mau saya pupuk rumputnya banyak sekali jadi harus dibersihkan ya istilahnya kalau di kebun kelapa sawit itu buka perengan ya karena di sekitaran ini kayu di sekitaran kayu itu sekeliling itu dibersihkan rumputnya dikeruk gitu nah tadi seru ketahuan ini nggak pernah olahraga ya baru jalan sedikit nanjak saja dengan semua di belakang saya pemandangannya pohon kanan kiri nah sengon semua guys jadi bagi kalian yang belum subscribe cepetan subscribe bagi saya tekan tombol subscribe nya dan jangan lupa like share ke teman-teman kalian komen juga bila ada masukan atau saran dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih oke guys bagaimana proses membukaan perengan atau membersihkan rumput di sekitaran kayu kita langsung saja ke TKP nah ini guys saya sudah sampai di ladang jadi saya nyuruh orang untuk ada yang kerja di sana jadi ini kan banyak rumputnya guys karena pengalaman memang sih rumputnya nggak dikeruk yang seperti ini walaupun ada rumputnya setelah dipupuk nanti pasti rumputnya akan mati cuma kan penyerapan pupuknya itu kurang maksimal jadi kalau dibersihkan seperti ini jadi nanti mumpuknya akan melingkar jadi bagus guys ini satu tahun yang lalu saya sudah pernah nge-share di ladang yang ini dan sekarang ini usianya sudah sudah tiga tahun guys ini usianya sudah tiga tahun sekarang kayunya bagus guys dari jadi dibandingkan kayu saya yang lainnya ini yang termasuk pertumbuhannya yang bagus jadi bersihkan seperti ini yang di bawah ini juga punya saya coba saya akan turun ke bawah kita lihat semaknya yang begitu banyak semak tapi ngomong-ngomong turunnya dimana ini tuh ini semaknya guys jadi ini dibersihkan saya sengaja nyuruh orang memang untuk membersihkan ini ini calon kayak super guys cuma ada memang sebagian yang ada penyakitnya kayak gini ini sudah patah kena angin ini pasti patah nanti guys lihat semaknya guys jadi kalau langsung dipupuk ini kan mumpuk rumput-rumputnya ini nanti kan ini bagus ini guys tinggi-tinggi bayangkan ini ada ini ya guys ada tebing yang bawah pertumbuhan yang bawah sama yang atas itu pucuknya rata guys tinggi ini ada ulatnya di dalam ini guys nih ini ada ulatnya di dalam ini guys nih ini ada ulatnya di dalam ini guys nih ini ini ada ulat di dalam ini 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 akhir musim kemarau jadi saya mau memupuk ini kalau nanti sudah apa namanya ini besar ini guys besar-besar ini jadi nanti selama musim kemarau kayu ini ya sudah dibiarkan ini terakhir saya mau memupuk kayu yang ini jadi sudah umur tiga tahun jadi habis itu sudah dibiarkan saja paling ya cuma jaga rumput-rumputnya ini dibawah paling ya disemprot lah pakai ini pakai racun rumput ini dong nanti setelah pemupukan ini akan saya semprot ini rumput-rumputnya jadi nanti ini kan rumputnya kering jadi bisa menyuburkan juga sebuah kayu ini nanti guys jadi balik kalian ladangnya yang ini banyak ini kan kadangkan pinggirannya ditanami pohon-pohon jati sengon toke yang seperti ini itu sebaiknya dibersihkan seranting-rentingnya dipotong agar tidak menghambat ke pertumbuhan yang kayu sengonnya yang ini jadi yang ini sudah pernah ditebang ditanami lagi ini kenapa disini banyak yang kosong yang kemarin kan saya waktu baru nanem kayu yang sebelah sini sudah besar jadi pertumbuhannya yang sini enggak bagus kerdil kayunya jadi sini agak kosong ya sudah dibiarkan begitu saja mau ditanami lagi pun sudah enggak nutut tetap enggak akan bagus pertumbuhannya coba kita naik lagi ke atas jadi bagi kalian ladangnya yang banyak rumputnya sebelum kalian melakukan pembukan sebaiknya dibersihkan dahulu guys seperti itu dan bersihkan sama-sama satunya ada yang buka piringannya itu kadang guys kalau kita pergi ke ladang itu pasti kita ketemu sama hewan-hewan jadi seperti ini jadi seperti ini pinggirannya juga dibersihkan pinggirannya juga dibersihkan saya yang kan mudah guys jadi kalian pakai cangkul jadi pakai cangkul sudah tinggal dibersihkan aja kayunya dibersihkan rumput-rumputnya ini ini dibersihkan inilah tip sebelum melakukan pembukan bagi ladang kalian yang banyak semak-semak seperti ini jadi dibersihkan terlebih dahulu agar penyerapan pupuknya itu lebih maksimal ke kayunya langsung oke guys bila kalian suka video ini jangan lupa like share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian sama-sama tahu cara ini jadi jangan lupa like share komen bila ada masukan dan kritik saran ini kayunya umur 3 tahun guys yang belum subscribe channel saya saya buruan subscribe dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sampai ketemu di video saya selanjutnya nanti akan saya rekod juga waktu pemupukannya seperti gimana oke sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati